assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya teman-teman pising seperti biasa saya akan berbagi tutorial racikan umpan ikan mas edisi tutorial racikan umpan ikan mas kali ini edisi umpan kukus ya menggunakan hanyiran udang sawah ya udang sawah yang seperti ini kecil-kecil dan hanyiran lainnya ada ikan nila dan untuk tambahan lagi ada ikan tongkol ya tambah lagi telur dua butir Pak Atang satu bungkus TB satu bungkus dan susu dan kau satu bungkusnya dan untuk udangnya kita rendam dulu di air panas ya tujuannya untuk memudahkan kita dalam pemisahan kulit dan sama dagingnya ya setelah ikan nila dikukus atau direbus ya jadinya seperti ini dipisahkan dari duri-durinya dan udangnya pun jadi seperti ini ya kira-kira tiga sendok makan langsung saja kita masukkan ke dalam blender ya di sini saya mau menggunakan blender biar memudahkan kita dalam pembuatan umpan udang bersama udangnya apa ikannya langsung masukin sama blender ya dalam blender dan masukkan juga eh telur ya telur dulu di air dan masukkan juga eh telur ya telur dua butir di sini saya pakai telur bebek ya ngacret 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 ini ke bawah eh yuk ya telur pakai dua butir blender gun setelah itu langsung kita nyalakan blendernya ya setelah dirasa cukup lembut langsung saja kita masukkan bahan lainnya ini di sini saya menggunakan patang ya patang pakai satu bungkus bungkus ya masukin semuanya dan TB pakai satu ya pakai satu semuanya apa satu bungkus narkis dan yang terakhir tinggal masukkan susu dengkau satu bungkus juga ya pakai satu bungkus semuanya ya dan kita aduk kembali ya sampai benar-benar hancur jadi kita ditutupkan kita tambah cair nah ini sudah jadi ya tinggal masuk dalam tahap pembungkusan ya usahakan sampai benar-benar lembut ya jika kesusahan dalam blendernya blendernya tidak maju bisa tambahkan air sedikit saja tujuannya untuk mengudahkan kita dalam menghancurkan bahan-bahan yang lainnya langsung kita tahap pembungkusan sediakan kantong plastik untuk masuk dalam tahap pembungkusan setiap kantong plastik dikasih 3 sendok makan ya cukup penuh enak-enak bisa penuh enak-enak bisa penuh enak-enak bisa jadi per bungkusnya kasih 3 sendok makan ya oh gitu ya ini umpan sudah agak nggak terlalu banyak ya udah kekal nih usahakan ya dalam pembungkusan dan pengikatan jangan ada gelembung udara ya di dalam plastik harus benar-benar tidak ada udara ya nah ini umpan ini 2 tilu opat jadi 5 bungkus ya sangat ngirit sekali ya nanti per apa kalau mancing tinggal bawa 1 bungkus dan per bungkusnya ini dikasih deho kita lihat ukuran ikan ya kalau ikan rame kasih 5 ribu atau 1 sendok makan kalau ikan besarnya tinggal kurangi takaran dehonya ya dan untuk kroto disini tidak terbatas lebih banyak lebih bagus untuk kroto ini ya umpan dikukus atau direbus boleh saja sama saja ya perodan digunin siap masuk dalam tahap pengukusan ya seperti ini tinggal direbus boleh dikukus boleh umpan ikan mas ekstra hanyir ini ya menggunakan hanyiran udang dan ikan jair ini lah dan untuk tambahan bahan lainnya ada pak atang ada tebe terima kasih untuk anda semua yang sudah mendukung disini saya hanya berbagi semoga cocok ya di tempat anda salam setrek salam cong salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati